Cubers, welcome back to Cubicle Bukan barang-barang bekas kayak kipas mesin trako Kok kayak gampang ya? Iya, padahal kalo kita ketemu gua kayak membuang gitu Dia bisa jadiin itu Menjadi kincen angin Tapi lu termasuk orang yang agak-agak Suka sebelah kan kalo ga ada sinyal Nah, lu mendingin ke rumah gua cari sampah Soalnya di Afganistan ada wifi Yang pokoknya dibikinnya dari plastik Dari bostol gitu, dari sampah juga Jaringan wifi Dibuat dari plastik bekas Jadi besok-besok kalo ga ada sinyal Deget-deget sama tong sampah nih, silpa? Engga dong pak, itu kan udah dibuat Disetting dulu, terus ada juga mobil Nah ini nih yang paling seru juga mobil Super, jadi katanya ada juga Mobil yang dibuat dari barang-barang bekas Namanya tipenya Z59 Itu dari peralatan dapur Sama tipenya pembekas gitu Itu kan mobil ya, kalo menurut gua lebih aset Lu pernah ngaliat Barang bekas yang terbuat dari Scooter, kan kalo misalnya Kayak rongsokan-rongsokan bekas Motor gitu dibangun jadi motor lagi Biasa kan? Tapi ini ga jadi motor Jadi apa dong? Lu ga peka sih jadi orang Berdiri deh Satu, dua, tiga Hah? Seriusan dari tadi? Iya, udah tadi kita duduk Kita naik di atas skuter Iya, di atas skuter Dan ga cuma itu aja Liat ya, liat lampunya baik-baik Lebih baik kita langsung panggil aja Kita sambut wrong shop Wrong shop Silahkan, silahkan Maaf ya ini, silahkan duduk loh Halo 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 Nino Mau minum apa? Ga ada minuman sama sekali sebenernya disini Gua cuma bas-basi Silahkan Gak apa-apa, gua udah bisa sendiri Eh by the way, ini awalnya Ide wrong shop tuh apa sih? Awalnya tuh gua sendiri dirumah Memang penyuka skuter Terus Banyak barang-barang bekas dirumah yang lumpuh udah diomelin Jadi lu biasanya bener-bener custom motor skuternya? Iya, betul Cuma setelah itu kan banyak barang-barang yang ga terpakai Nah udah diomelin sama orang rumah nih Buang, buang gitu ya? Buang, buang, buang Banyak internet, terus gua menghasilkan ide Kenapa gua ga bikin ini sesuatu yang berguna buat orang lain Eh tapi itu dari tahun berapa tuh berarti? Empat tahun lalu Oh masih relatif baru ya itu kan Dan apa aja sih item-item yang dibuat? Nah kalo ini apa nih? Ini lampu baca Gak maksudnya ini dari part apa? Oh dari tromol Tromol itu buat roda di Vespa Eh sorry, buat batuk ya Iya iya di skuter Terus atasnya itu mangkok kopling Oke ini mangkok kopling Kau ini udah jelas lah ya dari bagian bodinya Namanya gua ga tau Bodi skuter, bodi depan Karena tampak belakangnya kita ga bawa nih Nah kalo yang ini nih? Kalo ini dari pala skuter Boleh, boleh Terus ini kan barang-barangnya Selain itu kursi Ada ga sih nanti ide-idenya Kayak udah kepiciran pengen bikin apa lagi gitu? Yang kita lagi bikin sih sekarang Meja laptop untuk bekerja Tapi dari bodi belakangnya ini Misalnya Jadi ga cuma depannya aja Belakangnya kita buat lagi Yang bulat tempat kita duduknya itu ya? Iya Itu kita bikin meja laptop Bisa dilipat Sekaligus dari lampunya kita bikin colokan Untuk supaya laptop Atau speaker aktif ya Sekarang banyak pake itu tinggal colok aja langsung Wah itu Meja dalam judul powerbank Kira-kira Kira-kira Mbak Dua ini harganya berapa sih? Untuk harga itu 6 juta Ini sama ya dua ini ya? Untuk satu warna Terus kalo lampu Itu 500 ribu Dan ini 1 juta 290 ribu Terus biasanya kayak pengerjaannya ini berapa lama? Kalo untuk kursi kita pengerjaan Paling lama 1 bulan Nah kalo ada customer yang pengen custom bener-bener kayak gue Kepengen skuter yang seri ini untuk jadi kursi itu bisa ya? Itu bisa Bisa dicariin? Pernah juga terima orang Dia minta mesi skuter dari tahun 60an Mintanya Cuman emang Awalnya disini kita bukan mau kanibalin skuter Tapi ini awalnya adalah saya menemukan motor-motor ini Emang sudah? Emang sudah tidak boleh dipakai? Yang ini malah bekas kecelakaan Jadi udah patah Saya manfaatin lagi gitu Buat cubers yang kepengen tau Atau pengen siapa tau Ya abis nonton Lagi setengah 12 malam tuh biasa ya kalo gue ya Lagi duduk-duduk di kursi yang kurang nyaman Nonton cubicle Terus abisnya kayak Wah kayaknya kursinya lebih nyaman yang di dalam TV Ini gue pengen order gimana sih caranya? Langsung ke IG kita di roundshop Dan situ kita bisa DM atau nggak Ada kontak di sini nomor telfon gitu ya Oke terimakasih Bang Shope Terimakasih Bang Shope Sukses terus Semoga bisa Terus menjadikan Kota ini lebih indah Karena barang rongsok udah jadi barang berguna Betul Kita juga ada sedikit ucapan terimakasih buat kursi Wah Terimakasih Oke Terimakasih ya kursinya Terimakasih kursinya Padahal dikasihkan dengan kunci Terimakasih Thank you banget Thank you banget Thank you Terimakasih Terimakasih Ini kan ngomong-ngomong soal barang-barang unik Ya kan Dijadiin Barangnya lebih berguna juga Abis ini Abis ini Kita bakal ngedetangkan tamu yang unik-unik juga Unik-unik Ini tagline-nya aja ya Mau sayang tapi takut Ini bener-bener tamunya abis ini lo siapa sih Ya gue hostnya sih Tapi bener-bener tamunya gue Lo pengen gue wawancar aja Abis ini Oke 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 Kemana-mana tungguin abis yang satu ini Cuma di Cumical Sub indo by broth3rmax